Oh iya, sudah. Sudah kita temukan dan kemudian kita lakukan take down. Ya kemarin misalnya tadi dalam kasus Selebgram yang ditangkap oleh Polri, itu kemudian kita sangat mengapresiasi. Minfo-minfo bahkan secara khusus mengeluarkan pernyataan. Mengapresiasi itu, ya karena itu adalah bagian yang memang harus kita tanggulangi. Bukan hanya dari sisi kontennya, tetapi yang mempromosikan juga. Ya ini saya kira sebuah langkah bagus, bahkan ya bandarnya begitu kan. Perlu juga diambil tindakan, karena yang mengupload itu kan ya mereka begitu. Kalau Selebgram hanya mempromosikan kan begitu. Ya sementara ada yang sengaja mengupload. Ya mengupload itu, ini sebetulnya ya kalau kedapatan bisa kita ambil langkah. Mungkin dia juga orang suruhan, bisa saja seperti itu ya. Kalau di media sosial ini kan orang bisa menyaru, menyamar ya. Pakai fake akun, dan seterusnya begitu ya. Tetapi begitu kedapatan saya kira ya harus diambil langkah-langkah hukum secara komprehensif. Minfo menindak kontennya, kemudian Polri menindak orangnya, kemudian PPATK menindak rekeningnya. Oke, oke. Dan kerjasama itu sudah dilakukan ya? Iya, selain itu kan juga edukasi. Tadi saya pikir penting edukasi. Karena ini kan judi online ini berkembang juga karena ada pasarnya kan. Iya, iya. Ya ada pasarnya, sehingga tadi pengantar Kompas TV bagus sekali saya kira. Itu menedukasi masyarakat untuk tidak menjadi pasar, untuk tidak bermain judi begitu. Jadi kalau pasarnya itu tidak ada juga dia tidak akan berkembang di Indonesia begitu. Iya, benar sekali. Di mana ada supply begitu ya, kalau misalnya pakai rumus ekonomi begitu.